Shalom Jemaat Sholafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Sholafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Sabtu Dengan judul yang baru Perbaktian Dalam Pendidikan Ayat hafalan sepanjang satu minggu ini Terdapat di dalam satu tawarin Fasal 16 ayat 29 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kegurusan Surah-surahku Kita ketahui manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Diberikan kebebasan untuk memilih Menyembah Allah berdasarkan kasih dan pengetahuan mereka Bahwa Allah memang layak untuk disembah Sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa Sangatlah mudah memiliki keinginan untuk berbakti Karena manusia masih bisa bertatap muka secara langsung dengan Allah Saat ini akibat dosa Setan memutar balikan fakta-fakta Tentang penyembahan yang benar kepada Allah Banyak orang tanpa mereka sadari Mereka menyembah hal-hal yang salah Bahkan mereka tidak menyembah Allah Dengan cara yang semestinya dia disembah Tidak heran jika Yesus Kristus Menegur dengan keras Peribadatan yang tidak semestinya ini Kita buka di dalam Markus Fasal 7 Ayat 6 sampai 8 Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu Hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Iara perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang pada adat istiadat manusia Surah-surah aku sekalian Ibadah merupakan hal yang sangat penting Bagi pendidikan orang Kristen Itulah sebabnya Sepanjang satu minggu ini Kita akan mempelajari Tentang ibadah yang benar Yang sesuai dengan kehendak Allah Tetap bertekun dalam doa Rajin belajar firman Tuhan Because we are Sola Fidei Tuhan Yesus Mombokat